Hai teman-teman ini adalah penampakan visual jadi ada rembes di kolong mobil bajiro sport yang terletak antara transmisi dan mesin awalnya kami curiga itu adalah rembes yang terjadi atau ini pada oilpan gasket oilpan namun setelah kita sharing ke beberapa forum penggemar bajiro itu dugaan menuju ke sil keras atau sil tarkon nah dari rembes ini berpotensi atau berisiko lebih besar atau lebih luas dan apabila tidak ketahuan maka nanti berisiko oli akan habis sehingga daripada nanti menjadi lebih buruk lebih berisiko terlakukan penggantian sil sil dimaksud berikut adalah unboxing sil torkon dan sil keras belakang yang saya beli melalui online pasti tersekel ini namanya kerja Pak menopatkan waktu luang daripada bergibah selamat menikmati lanjut dibiarkan itu dibiarkan jadinya malah dalamnya ini yang selek sleep Oh gitu siap Hai santai warna kan warnanya merah itu pun berarti posisi sudah terlepas yo cuma kan berarti masangi sil torkon enggak disananya tapi disininya pupi mas sing torkon disana tuh kelihatan mas ada dua kanan kiri yuk ngetesek lah hehehe 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 letak sil torkon yang akan diganti dan eh eh ini sil mesin belakang di dalam itu ada one way klats ya tadi kalau enggak salah katanya jadi hanya dapat berputar ke satu arah itu yang kondisi masih sehat masih betul apabila kok putarannya itu eh los kanan dan kiri misalkan itu boleh dikatakan sudah bermasalah Aus jadi ini ini sil torkon yang saya beli online saya harga 120 ribu saya informasinya jinin 4 ini sil krek asnya eh ini kodepatnya mn128731 dan untuk kodepat sil torkonnya MR96767673 saya siapkan sisa oli pengisian metik yang terakhir masih ada sedikit eh kastrol transmak atf ini juga ada support sp3 dan ini saat itu sempat kelebihan oli saya sedot sendiri dan ini barangkali nanti digunakan bisa bermanfaat perfeco sedang ngolong lagi ini penampakan dari sil krekas belakang ada remesan oli mengalir ke winter sekilas dikira oil pan yang remes ya per packnya yuk packingnya yuk ini sil krek as utamanya yang bawah ini yang diduga memang udah saatnya ganti karena usia pakai ini alam kunis baliknya juga sama dan ini yang bawah terlihat basah siang oke nomornya gini Nek nomornya kita sama sih siap udah sampai rewet-rewet semuanya karena kencengnya ya proses melepas sini existing karena progres bongkar cukup rumit maka sekalian dilakukan penggantian mempertimbangkan satu karet tetap ada usianya kemudian ini efektivitas kerja yang bisa atau yang mau cuma elastis. malah elastis ku ya biasanya ini itu juga selingkak ku yang ngantin copotan ya terkasi sih jadi sil yang baru cenderung lebih pipih tipis daripada silbawaan namun sebelumnya sudah kita cari tahu bahwa memang itu eh sama demikian setelah dipertimbangkan eh sil krek as yang lama ini masih agak lentur pun bocor juga siltorkon masih lentur namun Alhamdulillah tidak bocor akhirnya sekalian bongkar sekalian yang kita ganti seperti referensi dari rekan-rekan YouTube pemasangan sil baru ini harus diperhatikan tuh presisi kepresisian karena sil karet fungsinya untuk sebagai pembatas sebagai skat manakala tidak presisi tentunya bisa berisiko bocor itu juga kebersihan karena karet apabila kosi yang bersih tentunya potensi bocor semakin kecil ini sebenarnya yang krusial teman-teman jadi pemasangan donat torkon karena bobotnya yang cukup berat dan posisinya memang tidak menggunakan lift sehingga butuh effort Bismillah semoga kuda-kuda 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 selamat menikmati